Sekarang mungkin banyak orang yang relate sama kontennya Mbak Ayi soal parenting, mungkin bisa diceritakan sedikit. Oke, jadi dulu dari tahun seperti tadi udah Kak David ceritakan, dari tahun 2014 saya memang terjun di dunia social media. Itu masak-masak sehat dan menyebarkan tentang healthy lifestyle. Lalu pada tahun 2017 ada satu peristiwa yang mengubah, bukan mengubah ya, salah satu peristiwa yang penting sekali dalam kehidupan saya yaitu saya menjadi seorang ibu. Nah disitu jadi konten saya jadi agak sedikit bergeser, sedikit-sedikit saya juga sering sharing tentang kehidupan saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu gitu. Tadi kan dibilang di tahun 2017, ketika menjadi ibu, ketika transisi menjadi ibu sebenarnya kan ada peran baru yang diambil. Nah ketika mengambil peran baru ini, waktu itu kenapa akhirnya tanda kutip curhat di social media sebenarnya masalahnya apa sih? Apa tantangan-tantangannya sih sebenarnya sebagai orang tua muda pada saat itu? Mungkin sekarang masih muda juga sebenarnya sih, cuman ya sebagai orang tua di usia yang masih cukup muda gitu. Apa sih tantangan-tantangannya sebenarnya Mbak? Oke jadi sebenarnya bukan curhat juga ya, jadi kalau waktu tahun 2017 pertama kali jadi ibu ada beberapa hal yang saya baru temukan. Itu kayaknya selama saya hidup berpuluh-puluh tahun tuh kayaknya belum pernah nemu nih pelajaran-pelajaran ini. Nah itu tuh findings itu tuh saya temukan ketika saya jadi seorang ibu. Contohnya, contoh paling kecil ya, kalau dulu rasanya misalkan nih di pekerjaan gitu ya di kantor ada hal yang membuat tidak nyaman gitu. Wah konfront nih gitu atau bahkan mungkin kalau misalkan teman-teman udah ini ya dalam suatu tekanan yang tertentu, itu oke nih saya kayaknya gak bisa nih gak bisa lagi kerja di sini gitu, resign gitu. Untuk jadi seorang ibu tuh gak ada kata resign, terus gak ada kata apa ya, quit gitu. Jadi itulah yang saya pelajari gimana sih, gimana agar kita walaupun situasinya tuh kadang-kadang ya jadi ibu baru ya, rutinitas baru. Terus mungkin juga waktu itu juga saya punya banyak challenge tentang menyusui. Itu tuh disitu ya saya diajari oleh anak saya gitu secara tidak langsung untuk gimana sih manage diri saya sendiri, terus gimana supaya saya bisa menghadapi si tantangan-tantangan itu dan menyelesaikannya dengan baik, bukan quit. Oke. Untuk mengasah keahlian kita sebagai orang tua, ini kan peran baru ya. Maksudnya ada step per stepnya gak sih untuk mencapai zen parenting ini mungkin kalau yang ibu bisa share di awal-awal ketika menjadi peran sebagai orang tua. Jadi orang tua emang gak ada sekolahnya ya. Gak ada sekolahnya betul. Sayangnya, tapi menurutku ada maksudnya juga kenapa diciptakan anak tuh gak tau-tau lahir gitu. Ada sembilan bulan waktu ibu untuk mempersiapkan diri sebelum anaknya lahir. Nah disitu juga sekarang tuh udah banyak banget Mas David akses untuk berbagi ilmu dari mulai mempersiapkan kelahiran yang nyaman, yang kita sering dengar namanya gentle birth. Terus udah gitu udah banyak juga yang banyak banget yang berbagi tentang bagaimana mindful parenting itu seperti apa. Terus tapi kalau menurutku yang pertama banget harus dibalik lagi sebelum apa namanya menjalani itu semua adalah bagaimana seorang ibu itu dan seorang ayah sama-sama itu menguatkan dulu nih visi-misi keluarganya itu seperti apa gitu. Karena kalaupun kita udah mengikuti kayak seribu workshop parenting dimanapun tapi antar pasangan ini apa namanya belum satu visi-misi belum satu kata mungkin nanti tidak optimal juga pada pelaksanaan ini. Oke jadi sebenarnya menyamakan visi antar kedua pasangan, kedua orang tua gitu ya. Kedua orang tua. Oke berarti peran ayah sama penting ya dengan peran ibu kayak Mas Arlo tadi juga bilang. Betul penting sekali. Jadi yang dibilang Kak Arlo tadi kalau zaman dulu kayaknya urusan rumah itu urusan ibu gitu. Kok zaman sekarang mungkin kita harus pertanyaan lagi ya Kak Arlo itu masih relevan atau udah gak relevan lagi. Karena pasti pengasuhan itu pengasuhan ayah dan ibu itu ada porsinya sendiri-sendiri yang sama pentingnya buat pertumbuh kembang anak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.